Intro Gerakan Pramuka Satuan Komunitas Ma'arif NU Cabang, Banyumas menggelar Gebiar Pramuka Ma'arif Sabtu 22 Oktober di lapangan Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Gedung Panteng, Banyumas. Kegiatan dalam rangka hari santri nasional dibuka oleh Ketua Kuarca Banyumas, Agus Nurhadi. Dalam rangka menjadikan pangkalan menjadi gudep mantap, sebanyak 816 pramuka dari siaga, penggalang, dan penegak mengikuti Gebiar Pramuka Ma'arif yang digelar oleh Sako Ma'arif NU Cabang, Banyumas. Ketua Kuarcap Agus Nurhadi menyebutkan, banyak prestasi yang diraih Pramuka Ma'arif seperti pembina berprestasi, juara vlog tingkat nasional, prestasi di bidang Pandu Citraloka, menjadi peserta dan reportase Jambore nasional, serta reguja tayu garda pati dari MTS Ma'arif NU 1 Cilongok yang akan mewakili Banyumas pada lomba tingkat 4 kuarda Cewa Tengah pada bulan November mendatang. Ia berharap pangkalan di bawah Sako Ma'arif NU dapat menjadi pioner untuk mewujudkannya. Ketua Panitia Juanda mengatakan, peserta berasal dari Pramuka Siaga sebanyak 137 pangkalan, sedangkan dari Pramuka Penggalang mengirimkan 42 peserta, dan beberapa Pramuka Penegak ikut serta berasal dari SMA, SMK, dan MA Ma'arif Sekabupaten Banyumas. Alhamdulillah kegiatan kebiaraan Pramuka Ma'arif NU 1 Cilongok di Kewa Tengah Banyumas hari ini bisa melaksana dengan baik, yang diikuti oleh seluruh pangkalan dari MI sebanyak 137 pangkalan, dengan masing-masing mengirim satu siaga putra dan satu siaga putri, kemudian dari pangkalan MTS SMP dari Penggalang, dari 47 yang ada diikuti oleh 42 pangkalan, yang masing-masing mengirimkan dua regu, satu putra dan satu putri, dan satu regunya lebih dari 6 anding. Kemudian juga kebiaraan ini diikuti juga oleh Pak Negak, utusan dari masing-masing ambalan, di mana setiap ambalan adalah mengirimkan dua penegak dan dua putri. Lomba untuk Pramuka Siaga berupa Kuis Siaga, Lomba Keterampilan Penggalang berupa PBB, Gerak Langka Pramuka, Halang Rintang, dan Menaksir. Sementara untuk Lomba Penegak berupa Karya Tulis Ilmiah, serta Giat Dian Pinsat. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih.